Hai kayak orang apa ya kayak orang hidang kayak orang awalan hamil gitu ya wuh ya Allah mantap rasa nih jadi satu tenaga buat semuanya musik Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku masih sakit ya teman-teman jadi bekas beri makok semuanya direbus semuanya karena mbak kakung sama Mbak Nini juga sakit sebenarnya ada mesin steril cuma Mbak Nini kebengnya direbus juga terus dimasukin mesin steril Mbak Nini di kamar mandini ya tak rebus sampai geludak-geludak biar mbak Nini denger suaraku masih serak-serak basah banget karena penggorokannya belum 100% sembuh masih tak rebus urung kaya apa mendidih Alhamdulillah sudah mendidih tuh udah mulai geludak-geludak denger nggak ipe-goreng geludak-geludak-geludak geludak-geludaknya masih serang wahh piring mangkok Godok piring mangkuk Halo teman-teman ini adalah lanjutan dari video yang kemarin kemarin itu mau lanjutin itu suara ku hilang terus jadi kayak apa ya serak-serak basahnya itu parah banget terus karena aku udah ke dokter udah minum obatnya Alhamdulillah hari ini suara ku membaik jadi kayak dari kemarin itu aku males ngonten karena suara ku yang hilang, btw ini selimut aku teman-teman tak bisa dulu disini ini karena mereka sakit semua ya jadi kemarin itu kan Mbak Kakung tidur disini tak ganti semua terus Mbak Kakung sama Mbak Nini sudah membaik jadi punya Mbak Kakung sama Mbak Nini juga cuci cuci semua selimut-selimut sarung pantal pantalnya beres-peresin kalau baju sih sedikit ya ini aku melipetin menejik gini karena Mbak Nini sama Mbak Kakung belum bangun jadi dilepetin dulu kalau Mbak Nini udah bangun kalau Mbak Kakung bangun sih gak apa-apa tapi kalau Mbak Nini yang bangun rewel ya Mbak Nini rewel orangnya jadi cari-cari aja kesempatan kalau Mbak Nini gak ada ini kalau kerja ikut orang itu kalau sekiranya kita lagi kerja selalu diomelin ya kita pinter-pinter aja cari celah gitu loh pinter-pinter sendirinya cari celah biar gak diomelin terus aku tadi habis sarapan balik lagi ya Allah kayak gak tau kenapa menderada kepengen muntah dan aku tadi muntah-muntah makan pagi balik lagi mungkin efek keken obat kali ya jadi aku dulu kebanyakan obat kemarin kayak obatnya tuh banyak banget jadi hampir setiap hari minum obat sekali minum itu bisa sampai 6 butir sehari 4 kali banyak banget jadi kayak mungkin kebanyakan obat atau gimana ya dan perut aku juga agak gak nyaman karena kebanyakan obat kemarin aku pas ke dokter lagi ngomong sama dokternya kalau lambung aku gak beres minum obatmu aku bilang akhirnya obatnya itu di apa ya diubah dikasih ada obat emahnya kalau gak gitu ya gak bisa gak kuat aku ini punya otak taruh sini dulu ini kan biasanya ditaruh di bawah ranjang sini tapi berhubung masih ada satu lagi di luar belum kering karena masih dijemur gitu ya jadi masukinnya nanti aja kalau misalkan sudah dilipat semua karena ini nanti dimasukinnya di bawah kasur ini di bawah kasur itu tempatnya kayak semacam laci gitu ya teman-teman bukan kotor tapi kayak semacam laci kalau di Taiwan gitu terus atas lemari juga bisa cuma kan terlalu tinggi ini sebenarnya gak usah disetrika gak usah dilipat bener karena memang ini gak bisa dilipat bener susah yang penting nanti masuk aja ke lemari ke laci tadi sebenarnya pengen konten kasih ya Allah tiba-tiba mual banget perutku mual muntah kayak orang apa ya kayak orang idam kayak orang awalan hamil gitu ya kayak orang idam pagi-pagi udah kamar mandi WC kalau di rumah ya udah manja-manjaan tapi karena ikut orang kerja mau manja-manjaan sama siapa kalau rebahan gitu ya sakit-sakit tetap kerja kalau rebahannya gak dapat uang nanti majikan sih semalam datang kesini ya jenguk aku katanya kamu udah enak badan belum gitu ya dalam arti itu mimpin perhatian kalau kalau belum enak badan ya kamu istirahat dulu gitu oh angil ini angil lawis sembarang 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 ini tinggal nge-lipatin baju aku belum ngepel lantai 4 belum ngepel lantai 5 nyantai lah soalnya apa ya lagi kurang enak badan kalau terlalu terfosir tenaganya nanti nggak sembuh-sembuh aku ngomong-ngomong disini nggak ada baju nimbang ini ya di sini nggak pernah nyetrika teman-teman kalau misalkan ada baju kayak gini ini langsung dilipat nggak usah disetrika oh ada tuh baju nimbang ini yang baju tidur tuh maka aku patuk denger suaranya pak agung besok minggu kumpul keluarga biasanya kan kumpul hari Sabtu hari ini cuma diundur hari Minggu karena bertepatan dengan hari liburnya meme dan ulang tahun bu bos ya nanti ulang tahun bu bos yang keberapa nggak tahu ulang tahun bosku yang keberapa nggak tahu nanti terus mbak agung juga sudah pesen kayak kue tart apa gitu ya ini baju nimbang ini pokoknya kerja di Taiwan itu ya aku harus jaga Mbak Nini jaga pak agung masak bersih-bersih jangan lansia ngurusin keluarga semuanya ah pokoknya pokoknya ya bener-bener harus niat siap mental dan kuat jangan baru seminggu jangan baru sebulan minta pulang Taiwan itu bener-bener tidak seindah foto profil loh aduh maaf ya ngelipet sidi yang namanya juga pekerjaan ini bojoku juga tak turunin tak ikut lipat disini karena biar tidak mindongga deli kalau kerja itu jangan mindongga deli biar nanti rapi satu rapi semua kalau misalkan dipisah-pisah nanti kamu bajunya banyak banget gitu ya ban ini tuh suka apa ya komplain ban ini tuh suka komplain ini komplain itu pokoknya macem-macem komplainnya kayak apa ya serba salah serba disalahin gitu loh ambil ini juga apakah ini ini tahanan ini juga adalah ini ini Alhamdulillah aku tinggal Nyabung-ngepel saja nanti Baju nimbang aku belum tak cuci Dengan buju nimbang ini Semalam sudah tak cuci sama bajuku Nantilah Cuma dua ini Gak banyak Ini baju tidur kesayangan aku Daster cuma satu-satunya Gak beli banyak waktu itu Karena aku masih berangkat lagi ke Taiwan Jadi takutnya bahwa terlalu banyak Malah repot Ini nanti kita taruh di kamar yang balini Alhamdulillah selesai ini punyaku Ini nanti ditaruh di bawah kasur Ini juga punyaku Selesai vlognya hari ini Gak terlalu panjang Ya cuma duduk-duduk Kaya gini Sambil cerita ya teman-teman Aku mau pamit dulu sama kalian Mau lanjut kerja yang lain Terima kasih banyak untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati